Shalom, shalom, puji Tuhan. Saya jarang berhutbah sore, bukan karena menganak diri kan sore, enggak. Tapi karena umur sudah terlalu tua, badan kalau sudah pagi dan siang, enggak kuat sore itu. Tapi hari ini saya ada tamu pendeta Hansen Rudi Hortono dari Surabaya. Saya perkenalkan, silahkan beri Pak Hansen. Beliau bertugas tadi pagi dua kali, jadi saya datang sore ini. Umur saya menjelang 85 tahun. Jarang orang yang berhutbah pada usia 85 tahun. Tapi saya sejak muda umur 17 tahun, saya berkomitmen, beriman, dan beribadat kepada Tuhan. Saya tidak mau mundur selama saya hidup dan bernafas. Komitmen bertekad di dalam Tuhan untuk beriman dan beribadat. Sampai nafas penghabisan. Saya tahu Tuhan berjanji. Di balik semua pergumulan, pasti ada mahkota. Saya membangun banyak gereja di seluruh Indonesia. Saat ini, saya sedang pasang atap untuk gereja yang kelima di pulau Nias. Nias, Nias itu jauh sekali dari Medan, terbang ke Sibolga. Sibolga nyebrang ke Samudera Hindia. Gereja yang kelima itu akan selesai dalam dua atau tiga bulan ini. Sekarang sedang pasang atapnya. Saya berkomitmen beribadat. Beriman dan beribadat. Karena itu saya tahu Tuhan panjangkan hari umur hidup saya. Beribadat itu bukan satu kebiasaan. Saya sedih sekali melihat banyak orang beribadat itu ya sekedar sebagai satu kebiasaan kalau minggu beribadat. Tapi hari ini kita belajar tentang berkomitmen. Dalam Yesua 24 ayat 14. Kitab Nabi, Kitab Yesua pasal 24 ayat 14. Tuhan yang memerintahkan. Sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan beribadatlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkan Allah-Allah yang nenek moyang telah beribadat keseberang sungai Efrat. Dan beribadat, dan beribadatlah kepada Tuhan Allah Yehova. Yang kita kenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus sekarang. Sudah tahu dulu, Yesua ini adalah pengganti Musa. Dan dia disuruh memimpin bangsa Israel masuk ke negeri kanan. Dan dia berseru pada hari tuanya. Haruslah kita beribadat kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Ayat 15 dikatakannya, Jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadat kepada Tuhan, Pilih pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadat. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadat di seberang sungai Efrat. Atau kepada ilah orang Amuri yang negerinya kamu diami sekarang ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Nah, ini satu pernyataan yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Yesua, Yesua, sedemikian itu. Ya luar biasa. Yesua bikin pernyataan, Silahkan beribadat kepada ilah-ilah di seberang sungai Efrat. Sudah tahu, Dulu bangsa Yisara itu tunduk kepada Babylonia. Babil itu sudah sekalian, ya, sekarang Irak. Dulu Babil namanya. Sekarang Irak. Itu beribadatnya kepada agama-agama Asyur atau Assyria. Ya. Atau agama Babil. Babylonia. Kalau saudara punya waktu, buka Google. Di mana sih Efrat? Ada satu sungai yang bercabang dua. Tigris dan Efrat. Itu terdapat dalam kitab kejadian pasal yang ke-3 kurang lebih. Tigris, Efrat, Vihon, dan Gison. Itu cabang-cabang sungai. Mereka itu beribadat kepada berhala, berhala kuno. Nah, saudara-saudara, tapi sekarang Joshua itu mendapat perintah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. setiap tempat yang bakal diinjaknya. Tidak gampang. Sampai hari ini, saudara-saudara, tanah Palestina itu tidak ada damai-damainya. Joshua disuruh menaklukkan tanah itu. begitu rupa, saudara-saudara, melalui peperangan, melalui banyak pengorbanan, orang muda itu diperintahkan kemasuk negeri kanan itu. Wah, itu bukan main-main, saudara-saudara. Tuhan memahami betul ini tugas yang besar. Dan Tuhan itu berpesan supaya suruh-sungguh ini dilakukan. tapi perintah itu ditaati pada waktu itu memasuki tanah perjanjian kanaan yang mulia, yaitu di tepi barat itu, di tempat perang yang sekarang sedang rame menyala. ketika mereka mendekati kota yang pertama, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Mereka masuk daerah Yordania di seberang ini, nah, tanah yang diserbu itu melewati sungai Yordan. Jadi perjalanan bangsa Israel dari Mesir itu tidak langsung masuk begini. Masuk ke daerah sebelah kanan yang sekarang adalah pemerintahan Yordania disitu. Jadi untuk itu mereka harus menyeberang sungai Yordan baru menyeberang kesini dan kalau mereka sudah menyeberang kota Yordan ada satu kota bernama kota Ai. Mereka akan sampai ke kota Yeriko. Tapi sebelum Yeriko, eh, sesudah Yeriko mereka akan sampai di kota Ai. Disitu kota yang luar biasa berbenteng. Mereka akan berperang. tapi sekarang mereka bagaimana nih? Yeriko itu kota yang berbenteng. Sebuah kota tua. Sampai sekarang kota itu masih ada. Dan kalau kita masuk ke dalam kota Yeriko itu bagaimana caranya? Tidak bisa benteng yang tinggi. Sudara masih ingat ada tembok yang besar mengelilingi negeri China. Begitu hebatnya. Sehingga kalau orang pergi ke bulan atau ke planet Mars maka kalau mereka menengok ke bumi yang kelihatan itu cuma tembok kota China berkelilingi itu seperti uler. Saya sudah ke sana saya sudah jalan di atas tembok itu tiap berapa ratus meter ada benteng pertahanan yang hebat untuk melawan musuh. Jalan lagi naik lagi turun lagi ada benteng untuk menjaga melawan musuh. itu tembok satu-satunya pemandangan yang terlihat dari bulan atau Mars adalah ada tembok China itu. Nah seperti itu sudah tembok Jericho yang hebat tidak gampang. Tapi ada ayat yang mengatakan lebih berani 11 ayat yang ke-30 karena iman maka runtuhlah tembok Jericho. Ya setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah tidak bisa menjatuhkan Jericho. Tidak bisa menyerang tembok China begitu. Tidak mungkin. Dulu sudah ada tembok Jericho. Tapi ada ayat yang mengatakan karena iman maka runtuhlah tembok Jericho setelah dikelilingi tujuh hari lamanya. jadi untuk meruntuhan tembok Jericho itu adalah apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia dapat dibuat oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ayat juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah tidak kelihatan tapi kuasanya turun di dalam setiap orang percaya. Jadi cara mengalahkan musuh di tembok Jericho itu adalah mereka berkeliling tujuh kali. Senyap saja. Di atas penjaga-penjaga sedang mengalas. Tujuh kali mereka mengelilingi sehari sekali sehari sekali pada hari yang ketujuh berkelilingi tujuh kali. Saudara kira-kira kalau saudara yang jaga tembok kota Jericho lihat pasukan orang mengelilingi begitu rupa hatinya gentar ya. Apa ini orang keliling kota? Setelah hari yang ketujuh diberikan perintah setelah tujuh kali mereka mengelilingi tiuplah trompet pukulah genderang itu orang Jericho yang tadinya sudah ketakutan itu mendengar trompet itu sudah sekalian gendar genderang yang dipukul semuanya terkejut semuanya sudah sekalian dan tiba-tiba Tuhan mengerjakannya gempa bumi yang hebat terjadi dan Jericho runtuh bukan karena manusia tapi oleh kuasa Tuhan Tuhan sanggup memakai itu sekarang banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang dipakai Tuhan untuk membuat manusia itu bertobat takut akan halal di NTT ada gunung laki ada gunung perempuan di padang ada gunung marapi di Jawa Tengah ada gunung marapi ada banjir ada banjir bandang ada banjir rob dimana-mana ada iklim yang berubah Tuhan sanggup mengatur dunia ini melalui alam orang-orang padang yang keras hatinya karena tidak berdaya ya sehingga sekalian oleh kuasa Tuhan terjadilah runtuh kota Jericho nah itu waktu Joshua masih mulai mau menaklukkan tanah Palestina sekarang Alkitab menyebutnya tanah perjanjian dunia internasional menyebutnya tanah Palestina itu sudah sekalian dikalahkan dengan kuasa Allah dari sini kita belajar tentang apapun hidup itu jangan takut hidup itu jangan pernah takut ya sejak umur 17 tahun saya berhutbah saya sudah keliling 55 negara di dunia saya belajar di Amerika lalu keliling pernah sudah dengar terjadinya kegerakan rohani di Toronto Kanada saya pergi ke sana ada satu kebangunan rohani yang besar orang-orang sederhana saja memuji memuliakan Allah jatuh terkapar di bawah sentuhan rohol kudus saya ada di sana baru-baru ini meninggal di Cerbon Nyonyah Mailo'o baru meninggal waktu itu saya bersama pendeta Mailo'o ke Toronto Toronto itu jauh dekat kutub utara nah untuk pergi ke kutub utara itu saya terbang ya nomor satu kota yang dicapai itu Anchorage ya ke kutub utara dulu kota Anchorage itu adanya di kutub utara dari situ terbang baru turun menuju ke Toronto wah luar biasa saya melihat orang berkumpul memuliakan Allah sekarang ini saya melihat bagaimana Yosua itu diberi tugas untuk masuk ke negeri yang dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir pada waktu itu dan dia melakukan sesuai dengan firman Allah tidak cukup daya manusia tidak cukup kemampuan manusia tetapi dia sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan firman Tuhan dia tidak mau berperang sendiri tapi dia berperang dengan tangan dan kuasa Allah waktu Yosua sudah tua ini ceritanya waktu muda sekarang dia sudah tua tidak lama lagi dia akan meninggal tetapi sebelum dia meninggal dia kumpulkan tua-tua Israel di hari tuanya dia berkata dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dia memanggil semua pemimpin pemimpin bangsa Israel dia berkata aku aku dan seisi rumahku aku beribadat kepada Tuhan jadi beribadat itu bukan main-main dari zaman dulu janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh beribadat tapi yang beribadat itu bukan artinya cuma ke gereja bukan beribadat itu dalam setiap gerak hidup manusia di luar gereja di dalam gereja harus sama beribadat itu harus jadi terang dan garam dunia perbuatan kita di luar gereja apa sudah kalian saya ini lagi sedih sudah kalian memikirkan orang Kristen banyak yang tidak beribadat dalam hidupnya saya dengar banyak sekali orang Kristen membungakan uang dan sebagainya itu bukan langkah ibadat itu bukan langkah memuliakan Allah tapi langkah mempermalukan nama Tuhan kita harus bersih dari perkara-perkara yang dimurkai Allah dalam gereja harus bersih dari perkara-perkara yang mempermalukan Allah karena kita beribadat kepada ilah-ilah orang kapir cara-cara orang kapir hidupnya orang kapir yang tidak takut akan Allah sehingga Yosua berkata pada hari Tuhannya jika kamu anggap tidak baik untuk beribadat kepada Tuhan pilih pada hari ini mau ikut dunia ikut dunia sepenuhnya mau ikut Tuhan beribadat sepenuhnya kepada Tuhan pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadat ilah-ilah ilah-ilah serta seisi rumahku serta seisi rumahku kami akan beribadat kepada Tuhan untuk menjadi Kristen bukan cuma kita bukan cuma pribadiku tapi untuk beribadat kepada Tuhan aku dan seisi rumahku aku dan anakku istriku anakku cucuku keturunanku harus beribadat kepada Tuhan kalau orang cuma beribadat sendiri gak mendidik anak cucunya takut katakan itu bukan beribadat yang dikendaki oleh Allah sebab Tuhan berjanji dalam Masmur 112 berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya anak cucunya perkasa di bumi dan ingat janji Tuhan kalau kau beribadat seperti Yeshua aku dan sisi rumahku aku akan beribadat kepada Tuhan Tuhan bersumpah anak cucumu perkasa tapi kalau tidak demikian anak cucumu hidup di atas muka bumi tidak pernah perkasa untuk cari makan saja susah sebab firman Tuhan berkata ya Tuhan lah yang membuat kita menjadi kaya banyak banyak orang banting tulang perus keringat dia pikir dengan banting tulang perus keringat dia itu dia akan menjadi kaya padahal Tuhan terkutuklah aduh saya itu kok ingin supaya kita semua itu mendapat berkat seperti yang dijanjikan Tuhan sangat rindu sangat ingin supaya jemaat itu semuanya diberkati seperti janji Tuhan nah saudara seperti halnya Tuhan berkenan kepada Abraham lihat Abraham Tuhan itu luar biasa Bapak orang percaya itu namanya Abraham atau Ibrahim Abraham 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 atau Ibrahim itu nenek moyangnya orang percaya tiga agama besar di dunia ini yaitu Yahudi Kristen dan Islam inilah nenek moyang agama monotheism kenapa dia diberkati Tuhan sebab dia inilah orang yang pertama dari Nabi Nabi perjanjian lama dia orang yang pertama taat kepada Allah jadi bukan agamanya tapi taatnya yang saya ingin tanya sudah berkeagama Kristen agama dari keturunan Abraham taatnya itu sudah benar-benar itu yang disebut berkomitmen untuk beriman dan beribadat kepada Tuhan itu soal bukan agama tapi soal ketaatan kepada Tuhan yang berfirman seperti Masmur 112 berbahagialah orang yang takut akan nala dan taat akan segala firmannya anak cucunya perkasa di bumi angkatan orang benar akan diberkati harta dan kekayaan ada dalam rumahnya kebajikan akan kekal selama lamanya sudah bisa mengerti Tuhan berkata kebaikan akan ada akan kekal atas hidupmu selama lamanya itu yang saya pegang sejak muda sampai detik ini sudah kalian saya merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa terima kasih Brandon sudah menyanyikan lagu yang paling kusukai Sopyan sudah menyanyikannya minggu pagi dalam bahasa Indonesia tapi aku menyanyikannya dalam bahasa Inggris aku terharu sekali sebab ini lagu I will sing of the goodness of God dia setia I have been faithful he has been faithful dia telah setia kepada Tuhan kepada kita kalau Tuhan begitu setia kepada kita tadi pagi Bapak Hansen Rudy Hartono berkhutbah tentang Allah itu berkomitmen kepada manusia untuk setia memberkati kepada kita petang ini saya berkata kita harus berkomitmen kepada dia seperti Joshua berkomitmen begitu sudah sekalian Abraham diberkati oleh karena apa sebab dalam kitab kejadian pasal 22 ayat yang kedua Tuhan berfirman Abraham ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi Isak Tuhan pergilah ke gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu anaknya anaknya yang paling tunggal yang tunggal yang paling kasihi harus dikorbankan cara orang zaman dulu mengorbankan bagaimana caranya ditumpuk susu dan kayu bakar sudah setinggi sedemikian rupa lalu anaknya ditangkap diikat ditaruh diatas gundukan kayu itu dipersembahkan kepada Tuhan Tuhan sangat berkenan kepada Abraham yang mempersembahkan Isak tanpa sedikit pun ragu-ragu kira-kira bagaimana kalau saudara punya anak tunggal cuma satu halo diminta Tuhan untuk dikorbankan tuh diatas gundukan batu dan kayu halo renungkan dan pikirkan tapi Abraham tidak menolak taatnya luar 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 biasa makanya Abraham disebut bapak orang percaya tiga tiga agama monotheism tiga agama yang bertuhankan satu monotheism percaya percaya rela 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 mempersembahkan mempersembahkan anaknya yang tunggal ketika diminta Tuhan diam dipersembahkan 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 taat saya itu sedih melihat orang Kristen nyaman sekarang itu tiap hari tiap minggu bisa ke gereja tapi tiap hari perbuatannya jauh daripada taat kepada Tuhan pada waktu naik ke gunung Muria itu Isaac anaknya itu masih muda sekali dia bertanya papa kayu sudah ada dia membuat seikat kayu untuk korban persembahan api sudah ada dia membawa sulu naik ke atas bukit itu sambil bawa sulu sambil bawa api mana itu anak domba yang akan dikorbankan kalau kira-kira saudara adalah jadi Bapak Abraham lalu anaknya itu bertanya begitu papa kayu sudah ada batu ada di atas gunung kayu sudah ada api sudah ada mana itu anak domba yang mau disembleh itu kira-kira saudara bisa menjawab apa pada waktu itu hatinya Abraham pecah ditahannya air matanya tidak menjawab si Bapak ide kepada anaknya si anak bertanya juga dua kali dia bertanya mana itu domba yang mau dipersembahkan tetapi sudah sekalian dia menjawab Jehovah Jireh Allah yang akan menyediakannya kisah inilah yang menjadi pangkal dari agama Yahudi dan yang menjadi pangkal agama Kristen tapi saudara bayangkan Alkitab ini telah ditulis ribuan tahun yang lalu atas ilham Allah itu tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 3 bukan diobah atau dikarang oleh manusia ya Abraham tetap mempersembahkan Allah saya sebagai manusia gak bisa menerima perbuatan Abraham Amin apa yang membuat dia mau mempersembahkan tapi di dalam Ibrani pasal 11 dijelaskan alasannya mengapa Abraham itu rela mempersembahkan anaknya demikian sebab Abraham percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati itu waduh saya pikir luar biasa dia percaya kalau aku mempersembahkan itu maka Allah itu sanggup menghidupkan kembali karena itu aku rela mempersembahkan sebab Allah minta dan anak itu bakal mati dia itu Allah yang sanggup menghidupkan kembali itu membuat air mata saya berlinang linang aku mempunyai Allah yang hidup aku mempunyai Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakob supaya saudara ingat Abraham itu beranak Isaac yang dipersembahannya Isaac itu beranak Yaakob cucunya Yaakob ini beranak dua belas anak-anak Yaakob ini yang disebut bangsa Israel jadi bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham anak Yaakob orang yang begitu percaya kepada Allah dia mempersembahkan anaknya tanpa keraguan sedikitpun lihat pula Ripka Ripka itu anak pamannya tidak tatkala diminta untuk menjadi istri Isaac Ripka itu tidak kenal tapi dia tahu pamannya itu orang beriman orang lalu mereka memanggil Ripka dan berkata kepadanya maukah engkau pergi bersama dengan orang ini jawabnya mau orang tua yang diutus ke ke negeri orang percaya untuk mencari mantu Eliezer ketika bertanya siapakah engkau dia tanya di sumur aku adalah anaknya Laban oh Laban itu orang percaya langsung dia sujud kepada Tuhan terima kasih Tuhan kau telah mempertemukan aku dengan orang percaya keturunan Abraham langsung dia percaya Tuhan memberi petunjuk untuk menemukan dia dengan Ripka lalu kemudian sesekalian tuh maukah engkau pergi mau gak banyak bertanya mau demikian pula Rahel dalam kejadian 31 ayat 16 tetapi segala kekayaan yang diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan milik anak-anak kami maka sekarang berbuatlah segala satu seperti yang dipirmankan Allah kepadamu tindakan tindakan Allah semua kekayaan dari Allah kalau Allah berkendang kami mau tanpa bertanya tanpa ragu semestinya orang Kristen itu begitu orang ngelamar siapa ngelamar gandeng gak pakai kumis gak waduh potongannya gagahnya bagaimana bukan itu dia itu keturunan orang percaya gak orang Kristen zaman sekarang itu bukan lihat itu ayo jujur mau cari orang percaya mau cari orang ganteng orang gagah orang hebat orang kaya tapi orang-orang ini bertemu dengan rutusan Allah itu sudah tak sepenuh tanpa ragu sehingga Joshua berkata aku dan seisi rumahku apa artinya istriku anak-anakku serta keluarga aku berkomitmen untuk beribadat kepada Allah itu berarti rajin berdoa rajin baca Alkitab apa saudara menjadi orang yang rajin berdoa rajin baca Alkitab tidak sia-sia ibu Lusiana berusaha menyusun buku gedor mencetaknya membagikannya istri saya itu ada di sini bulan Juli nanti kami akan kumpul seluruh keluarga anak cucu bersama buyut-buyut puluhan orang kumpul di Tasik untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80 ini si ibu sederhana dengan taatnya kalau dia baca Alkitab dia gak mau di meja kecil gak mau di meja tulis yang saya biasa pakai untuk nulis dia bilang bersihkan meja makan aku mau baca Alkitab aku mengisi itu pertanyaan-pertanyaan dalam gedor itu loh dia tidak bilang ah ini kan bikin Lusiana enggak dia tahu kalau dia baca Alkitab dia dengar firman Tuhan saya pun tidak boleh mengganggu kalau saya bilang aku mau minum teh gak bisa lagi baca gedor mana ibu juliawati kalau betul berdiri itu ayo kalau enggak betul jangan berdiri disini ada notaris itu berdiri di belakang yang bajunya merah dikit lagi bulan depan mau kumpul anak cucu buyut dari seluruh Indonesia bahkan dari Singapura akan datang satu dua tiga empat anak mantu dan cucu dari Singapura pun datang untuk bertemu dengan Oma yang taat sama gedor gerakan doa dan membaca Alkitab sebab tertulis berbahagilah orang yang takut akan nala dan amat suka akan segala firman anak cucunya akan perkasa di bumi angkatan orang benar akan diberkati harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya kebajikan akan kekal selama lama ini perjanjian dari Allah ini yang dihotbahkan oleh Bapak Pendeta tamu tadi pagi Allah yang berjanji itu setia karena itu mari kita menyambut perjanjian dengan sukacita penuh bagian atas sebelah kanan itu gambar anak saya ini yang saya tuju di sebelah kanan itu itu yang berdiri namanya Rubin Adi anak sulung yang duduk di sebelah kanan anak saya yang kedua dokter Jonathan Adi bersama istrinya ini saya dan istri di tengah yang lainnya anak mantu yang gede di belakang Kristian dari Jakarta bersama meme istrinya ini mantu ini Maria sebelahnya ini kita waktu sama-sama sekeluarga kumpul juga ini aku dan seisi rumahku komitmen untuk beribadat berdoa merenungkan firman Allah dan hasilnya sangat berkenan kepada Allah sekarang bujut saya pun begitu bujut saya itu umurnya yang pertama lima tahun yang kedua tiga setengah tahun yang lima tahun itu kalau saya komunikasi sama dia bahasa Inggris penuh karena ibunya itu sekolah di Sydney dulu dan bapaknya itu dibesarkan di Brisbane Australia mereka komunikasi dalam bahasa Inggris jadi anaknya itu umur lima tahun itu kalau saya komunikasi sama dia juga dalam bahasa Inggris how many planet do you know oh many what is the biggest planet in the world in the sky apa itu planet yang terbesar Sartunus oh Jupiter begitu what is the smallest planet in the sky yang terkecil apa itu earth bumi jadi bumi kita ini ada planet yang terkecil tapi sampai disitu saya merenungkan betapa sombongnya manusia yang di bumi hei kalian cuma duduk di planet paling kecil earth tapi sombongnya selangit ini anak kecil bisa menghitung jumlah planet satunus uranus jupiter umurnya lima tahun kurang yang paling kecil itu earth bumi ini tapi di tempat bumi inilah manusia pang sombong sombong nak kata orang Sunda sangat sombong hayo kita jangan suka bagi gengsi jangan suka sombong periksa diri kita masmur seratus masmur satu ayat satu sampai tiga pasal satu ayat satu sampai tiga berbunyi begini berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik apa artinya orang fasik orang yang beragama tapi tidak takut akan Allah agama agama berjina berjina nipu nipu bohong 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 ya gak peduli saya sedih sebab di Indonesia ini diantara di seluruh dunia orang tua yang tidak tahu mendidik anaknya itu Indonesia nomor urut ketiga dari bawah inilah negeri yang paling tidak mendidik anak-anaknya nomor tiga dari bawah negeri ini paling banyak sudah sekalian orang yang tidak peduli menurunkan ilmu takut akan Allah ilmu yang nomor satu takut akan Allah adalah pangkal segala hikmat Amsal Pasal Satu menyatakan negeri yang sibuk cari duit sibuk cari makan dia dapat duit dengan cara yang halal dan cara yang tidak halal aku lihat itu bahkan dalam gereja orang Kristen mencari duit dengan cara-cara yang tidak halal itu yang aku sedih sedih sekali berbagilah orang yang tidak berjalan menurut sehat orang fasik orang yang tidak mempedulikan Allah sekalipun beragama yang tidak berdiri dan berjalan tidak berdiri di jalan orang berdosa jadi kalau lihat orang lain berdosa cara-cara hidup dia berdosa kita tidak berdiri di sana tidak duduk dalam kumpulan pencemo itu tukang ngejek rajin ya mana ke gereja kamu rajin ya ke gereja ngejek ngejek biar dia ngejek kita tetap berkomitmen untuk beriman dan beribadat kepada Tuhan tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan Torah Tuhan dan yang merenungkan Torah firman itu siang dan malam dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam sederhana silahkan datang ke rumah saya kalau siang itu istri saya lagi baca Alkitab di meja makan meja makan saya itu gede tiga di situ tiga di sini dua di kepala jadi berapa orang delap tiga tiga enam delapan orang bisa duduk di situ tapi kalau dia baca Alkitab pilih beja yang paling gede ya merenungkan firman Allah itu artinya gedor ya siang dan malam ia seperti pohon yang ditanan di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuat berhasil masmu 12 sekali lagi saya baca haleluya berbahagilah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya anak anak cucunya perkasa di bumi dulu aku muda kata Daud belum pernah aku melihat keturunan 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 orang beriman meminta minta 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 sedekah ngemis atau hidupnya tidak benar cari duitnya tidak benar gak pernah aku lihat kata Daud anak cucunya perkasa di bumi angkatan orang benar diberkati generasi demi generasi kalau sudah mau jadi Kristen sejati anak cucu buyutmu akan perkasa di bumi diberkati Tuhan dan kekayaan ada dalam rumahnya kebajikan tetap untuk selama lamanya ini janji Tuhan kepada kita janji itu sudah aku pegang sejak aku dibaptis tanggal 2 April 1956 sudah lagi dimana tahun 1956 masih diawang-awang belum ada mewujudnya 56 saya penuh dengan roh kudus tahun 1957 sejak itu saya pergi kemana saja mengabarkan Injil membangun gereja dimana-mana ini kuteruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu bahkan mereka meneruskan lagi kebiasaan yang baik ini kepada anak-anak cucu-cucunya lagi yang berarti cucuku itu adalah bujut-buyutku beribadat kepada Tuhan dalam wujud berkumpul berdoa serta membaca Alkitab paling sedikit dua atau tiga kali seminggu ambil tiker orang Jawa bilang beber kloso satu tiker gak cukup dua tiker dua tiker tambah lagi tiker-tiker kecil tiga empat tiker beber kloso duduk bersimpu di bawah kaki Tuhan saya ingat anak saya yang kedua dokter Jonathan Adi itu dia tukang main keyboard saya ingat Rubin si anak sulung itu dengan gitar memimpin puji-pujian kemudian setelah itu berkumpul membaca kitab ya kemudian kebiasaan yang kami buat adalah setiap hari mengelilingi mengelilingi meja makan yang besar yang buat orang dewasa muat delapan orang buat anak-anak muat berangkali dua belas orang tiap tiap hari kalau makan pagi itu kami membaca buku renungan harian renungan harian itu sudah kalian kami baca sesudah itu doanya bergilil dari yang besar sampai yang kecil anak saya yang kecil itu namanya Christian Adi tadi pagi dia datang ada di sini bersama istri dan anak-anaknya untuk kami merundingkan bahwa cucu saya itu tamat perguruan tinggi S1 dia akan masuk S2 di Curtain University di kota Perth Australia Barat sebab Curtain University itu adalah perguruan tinggi level nomor satu di dunia seperti juga di Eropa di Inggris dimana-mana maka di Perth itu ada itu sekolah ini yang kami duduk bersama-sama itu lihat bagaimana ya istri saya menggendong buyutnya kami menggendong anak cucu buyut di meja makan itu kami berkumpul dan bertekad dengan slogan ini no bible no breakfast kalau belum baca kitab tidak akan sarapan pagi no bible no nasi goreng terus hal semacam ini kebiasaan ini ku bagikan kepada banyak orang bahkan kepada persekutuan persekutuan di seluruh Indonesia satu hari saya datang di gereja battle Indonesia sulung sekolahan nomor delapan Surabaya waktu itu merupakan gereja battle Indonesia yang besar di kota Surabaya kaum muda sulung itu saya pimpin terus sampai 300 orang orang muda dilanjutkan oleh Daniel Alexander yang sekarang ada di Irian dia memimpin kaum muda sampai lebih banyak lebih banyak lalu kemudian kurang lebih lima tahun sebelum saya pindah ke Tasik Malaya kemudian ribuan orang berkumpul kebiasaan ini kami teruskan camp pemuda saya dulu aktif dalam camp pemuda saya memimpin paduan suara gereja battle bertanding seluruh Indonesia dan saya memimpin paduan suara keluar sebagai juara dua dari gereja battle seluruh Indonesia dengan itu pula kami memimpin Bible camp di Sarangan Madiun pada waktu itu seorang pemuda Kristen seorang penginjil muda yang terkenal namanya Jeremiah Rim MDC masa depan cerah di Surabaya memimpin ribuan anak muda kumpul di Sarangan Madiun pada waktu itu ada dua tiga orang tukang sihir Rubin waktu itu berusia hampir 14 tahun 13 13 13 13 tahun itu tukang sihir mensihir pendeta Yerim Yerim tapi Yerim Yerim berkata dalam nama Yesus setan setan tukang sihir aku hukum kau dalam nama Yesus dan itu tukang sihir sesuai tukang jambe jambe tukang tenung itu jatuh dan Rubin Adi melihat perkara itu waktu umurnya 13 tahunan belum dibaptis aku sudah baca Alkitab bersama dia dari kecil dari muda tapi sampai 13 tahun belum dibaptis bahkan pada waktu orang sudah sekalian hari Pasca Rubin Adi itu pernah bersama-sama pemuda kampung ngamen bawa keroncong bawa gitar ngamen di hari Pasca bapaknya hot body greya dia ngamen tapi pada waktu dia melihat tukang sihir itu jatuh terkapar dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulang ke rumah Rubin bertawad dia bilang pah saya siap untuk dibaptis lalu kita adakan pengajaran bimbingan pra baptisan dan dia baptis dari situ dia ikut terus dengan Yerem Yerim sampai di Istora Senayan kalau Yerem Yerim mengadakan hotbah KKR Jakarta bangkit gelora Senayan Jakarta berkata Jakarta bangkit yang mimpin pujian Rubin Adi yang berkhutbah Yerim Yerim di Senayan zaman dulu siapa yang bisa pakai Senayan tapi kaum muda Kristen pada waktu itu ya memakai itu buat ibadat karena semboyan no Bible no breakfast no Bible no nasi goreng mungkin ibu ibu lusiana perlu tambahin itu ya no gedor no sarapan pagi gitu supaya mereka semua baca gedor sudah sudah itu dia nyirim 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 wajahnya itu ya jangan lihat kue di belakangnya lihat dulu ini penggerak orang muda pada waktu itu itu terjadi kegerakan luar biasa salah satunya pendeta Rubin Adi Abraham yang waktu itu berumur 13-14 tahun tapi sekarang menjadi ketua sinode gereja battle nasional ini dia tapi juga gereja battle internasional kenapa begitu sebab gereja battle Indonesia ini di luar negeri terdapat dalam 30 negara di dunia kedua gereja battle Indonesia itu bekerja sama dengan gereja yang dulu saya sekolah dulu namanya Church of God Seminary oh sorry Church of God School of Theology dekannya waktu itu Dr. Goss namanya juga ada yang lain yang pernah datang ke Indonesia F.G. May Bapaknya Pentecostal yang menulis buku siapa itu namanya itu sudah sekalian ya melalui waktu itu kemudian Rubin itu dengan Church of God dimana dulu saya sekolah gereja battle Indonesia mengadakan satu perjanjian yang disebut The Agreement of Amalgamation Pesetujuan Peleburan gereja battle dengan gereja Church of God Sekarang tempat saya sekolah itu tidak lagi disebut Church of God Seminary tapi namanya berubah menjadi The Pentecostal Seminary The Pentecostal Seminary Pentecostal inilah yang tertua di dunia Seminary Pentecostal yang tertua disitu saya belajar disitu sederhana Rubin berlebur dari gereja battle dengan gereja Church of God sehingga dalam peleburan itu ketua umum Indonesia yang disebut gereja battle Church of God battle Church of God itu bersatu dengan Church of God di Cleveland Tennessee USA sehingga Rubin adalah ketua Church of God tapi juga ketua gereja battle sehingga Rubin sekarang berhotba di dunia internasional dimana saja ya sebab dia diakui sebagai pendeta Church of God di seluruh dunia yang berpusat di Cleveland Tennessee nah itu sebabnya aku bersama keluarga aku kami akan datang di hadiratmu dalam satu kasih sehati memuji Tuhan pengalaman saya ini saya bagikan hari ini kepada sudah sekalian supaya kita sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan karena komitmen beriman dan beribadat itu pasti diberi pahala oleh Tuhan baik di bumi sampai di sorga yang kekal karena itu mari kita pegang ya supaya kita sungguh-sungguh berkomitmen dengan pikiran dan perasaan kita berjanji kepada Allah untuk beriman dan beribadat kepadanya sepanjang hari umur hidup kita tidak pernah sia-sia umur saya 17 tahun saya penuh roh kudus sampai hari ini saya tetap berkomitmen dan beribadat kepada Tuhan setiap hari dan bukan saja saya tapi bersama keluarga aku aku pernah mendirikan sekolah teologi di berbagai negara bersama Rubin pendeta Julius bersama putranya Rubin bersama satu pendeta Indonesia di Melbourne namanya Barnabas Ong wajahnya seperti Gus Dur pendek-pendek persih kayak Gus Dur satu kali tak kala orang lagi menunggu Gus Dur dalam satu gedung pertemuan besar Barnabas Ong ini masuk orang kira dia itu Gus Dur semua berdi ternyata bukan cuma serupa tapi tak sama ini Barnabas Ong saya dan Rubin Adi mendirikan sekolah tinggi teologi berkeliling ada di kota Melbourne kemudian Sydney Melbourne kemudian di Belanda di Pelembang sekolah teologi untuk supaya firman Allah tersebar dimana-mana sekolah itu diberi nama IMI atau IMI dalam bahasa Inggris I M I Indonesian Mission Institute Institut Misi Indonesia Sydney Melbourne Belanda dan Alembang kami mengajar berkeliling tadi pagi saya berlinang air mata kenapa istri saya bilang hari ini cucu kita Jessica putranya Rubin pertama sedang mengajar IMI di Belanda ini air mata hampir meloncat saya ingat dulu saya mengajar di beberapa tempat padahal dia baru kasih kabar saya masih mencoba untuk dapat pisah Sengen pisah Sengen itu pisah yang bisa masuk di Eropa tiba-tiba saya dengar dia dapat itu dan pergi dia ke Belanda dia memimpin IMI di negeri Belanda hari ini saya mengenang peristiwa peristiwa itu hari ini cucu saya yang pertama sedang mengajar IMI di negeri Belanda karena itu saya mengundang jadilah berkomitmen berjanji kepada Tuhan dengan pikiran dan perasaan kita yang bulat untuk kita beriman dan beribadat kepada Tuhan bersama dengan sisi rumah kita kita melakukan hal itu makalah dari sorga akan melihat ke bumi dan dia bersuka cita dan menjadikan kita perkasa di bumi mari musik dan menjadikan selamat menikmati selamat menikmati